Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Pencuri di payak kumbuh, jadikan ladang cabai sebagai sasaran baru Puluhan kilogram sabu-sabu dimusnahkan polisi Kotak amal sebuah masjid, kembali di jarak pencuri Bapak Dewan, Bapak PKD, Bapak Dinas, Dika semuanya Tolong, tolong sekali Diteruarkan hasilnya kami dan TNT Karena itu yang harus Audiensi antara guru yang berstatus pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Pasaman Barat Dengan anggota DPRD dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Berlangsung dramatis Salah seorang guru yang lulus P3K Menceritakan pengalaman pahitnya menjadi tenaga honorer selama belasan tahun Kisah pilunya itu menyebabkan guru lainnya ikut meneteskan air mata Mereka yang lulus guru P3K pada tahap 1 dan tahap 2 di bulan Desember 2021 Hingga kini belum juga menerima surat keputusan atau SK dari pemerintah Bahkan sebagian dari mereka yang mengajar di sekolah swasta Diminta mengundurkan diri oleh pihak sekolah Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Membuka pendaftaran P3K Gelombang 1 dan Gelombang 2 Pada tahun 2021 lalu Dan terpilih 845 guru P3K Namun hingga saat ini masih belum ada kejelasan Terkait SK pengangkatan mereka Ya kan kita, pemerintah daerah kan sudah mengajukan dari Februari Jadi dari Februari sampai sekarang belum ada SK-nya Mengingat menemukan mungkin karena anggaran ya Pak Saya kebetulan dari sekolah swasta Salah satu perusahaan Karena sudah mengajukan pengusulan dari Februari itu Perusahaan pun mempertimbangkan untuk Bahwasannya untuk merekrut guru baru di sekolahnya Jadi kami diminta untuk mengundurkan diri Pemerintah daerah telah menjalankan tahapan pendaftaran guru P3K tersebut Namun belum ada persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara Karena pengajuannya baru di bulan Juli yang akan datang Pemerintah daerah berjanji akan terus berkoordinasi dengan BKN Terkait SK P3K tahap 1 dan tahap 2 yang diperkirakan akan terbit bulan depan Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Ladang cabai di Payakumbu mendapat perhatian ekstra dari pemiliknya Jika sebelumnya tak pernah pemilik ladang menginap dan menjaga cabai Namun kini suasananya berubah Pemilik ladang tak lagi tidur di rumahnya Tapi justru menginap di ladang cabai Menjaga buah cabai agar tak dicuri Langkah ini dilakukan pemilik ladang Karena pencuri telah menjadikan ladang cabai sebagai sasaran baru Maklum, tingginya harga cabai menjadi penyebab pencuri mengalihkan sasarannya Seperti yang dialami seorang petani di daerah Payolinyam Payakumbu Buah cabai di ladangnya dipetik oleh pencuri Peristiwa tersebut terjadi saat pemilik ladang lengah Menurut Ricky Naldo, petani yang menjadi korban pencurian Dirinya telah beberapa hari menginap di ladang Menjaga ladangnya agar tidak dicuri Namun karena pada Senin malam hujan deras Ricky pulang ke rumahnya yang tak jauh dari ladang Saat kembali ke ladang menjelang subuh Cabai-cabai di sekitar ladangnya telah berserakan usai dicuri orang Aksi pelaku sempat dipergoki warga yang tinggal berdekatan dengan ladang cabai Karena ketahuan, pelaku langsung kabur membawa cabai yang sudah dipetiknya Menurut Ricky, setidaknya pencuri berhasil membawa kabur 10 kg cabai Kejadian yang semalam itu, pas tengah sebelas dari sini sudah jaga-jaga juga Pas balik pulang lagi, rencananya tengah malamnya mau balik lagi dini hari sini Karena hujan deras, sudah ketiduran Jam setengah lima, jam seperempat balik sini lagi Tengok, di sana sudah ada nampak tanda-tanda yang hilang, yang berserak Langsung tengok ke sini, ternyata banyak yang berserak di sini Sudah patah-patah sama canggahnya, dahan-dahannya sudah bisa patah semua Kayaknya naruknya di atas pematang situ Sudah berserak-serak cabai mudanya di situ Dalam beberapa hari terakhir, harga cabai terus merangkak naik Hal ini disebabkan banyak petani yang gagal panen Karena perubahan cuaca dan tidak masuknya pasokan cabai dari luar daerah Di beberapa daerah di Sumatera Barat Harganya sudah menyentuh angka 100 ribu rupiah per kilogram Sri Louis melaporkan dari Payakumbu Narkoba jenis sabu-sabu seberat 35 kilogram Rabu siang dimusnahkan di halaman Maporesta Bukit Tinggi Pemusnahan barang bukti hasil tangkapan polisi tersebut Dilakukan oleh Kapal Dasumbar, Irjen Polisi T.D. Minahasa Bersama Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Syafar Dua orang tersangka pemilik sabu juga dihadirkan saat memusnahan barang bukti ini Puluhan paket sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara menuangkannya ke dalam drum Yang sudah diisi air bercampur deterjen Setelah diaduk rata, air campuran sabu dikubur dalam galian tanah Sedangkan plastik pembungkus dibakar ke dalam tong yang sudah disiapkan Pemusnahan 35 dari 41,4 kilogram sabu-sabu ini telah dikoordinasikan dengan kejaksaan Sisanya 6,4 kilogram lagi akan dijadikan barang bukti di pengadilan Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini dan telah menangkap 9 tersangka Ada tambahan tersangka tapi belum kita ekspos Ini yang kelas kakak-kakaknya Yang kita ekspos bulan lalu itu kan baru 8 Ini semua dari 8 ini Dari 8 tersangka Yang 6 itu bandar Yang 1 bandar besar Ukuran provinsi Kalau skala nasional mungkin masih kalah sama Jakarta karena pernah diungkap 2 ton Pengungkapan kasus kepemilikan sabu-sabu seberat 41,4 kilogram Terjadi pertengahan Mei lalu di Bukit Tinggi Polisi menangkap 8 orang tersangka Yang diduga sebagai pengedar dan bandar peredaran sabu-sabu di daerah itu Satu orang tersangka menyimpan 36 kilogram sabu-sabu Yang dikubur di bawah lantai rumahnya Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi Kotak amal masjid Nurul Esan Di Kelurahan Alay Parakopi Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Dicuri oleh 2 orang Aksi pencurian tersebut Terekam kamera pengintai yang dipasang di masjid Dalam rekaman Terlihat sebuah mobil minibus Yang berhenti di samping masjid Kemudian 1 orang pria Turun dari mobil dan memasuki masjid Setelah memantau suasana di dalam masjid Terlihat tak ada penjaganya Pria yang menggunakan masker wajah ini melancarkan aksinya Pelaku membawa satu persatu kotak amal keluar masjid Dan memasukkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh rekannya Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku berulang kali melancarkan aksinya Dan membawa kabur tiga buah kotak infak masjid Ketiga kotak amal itu diperkirakan berisi uang 2 juta rupiah Peristiwa tersebut terjadi pada tengah malam Dan baru diketahui oleh penjaga masjid pada pagi harinya Setelah melihat rekaman kamera pengintai Awalnya itu subuh Ketua masjid datang ke masjid Habis itu Ditinggoknya kotak amal sudah tidak ada lagi Habis itu kami cek CCTV Ternyata ada yang ambil Ketua kotak amal Yang diambil itu ada Tiga kotak Yang di dalam dua Yang di luar satu Sama kotak yang sekalian juga Dua jutaan Dua orang Sudah lumayan Kehilangan kotak amal Bukan kali pertama yang terjadi di masjid ini Sehingga pengurus masjid sengaja memasang kamera pengintai Berkat rekaman kamera pengintai Polisi dengan mudah mencokok pelaku Kini Kedua pelaku diperiksa secara intensif Di Maporesta Padang Alfie melaporkan dari Padang